Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini Saya Nambah 3 aktivitas Sekarang saya akan mencoba Kuis teknis pelaksanaan Assessment nasional Mudah-mudahan Pemahaman saya sebelumnya Bisa menjawab Kuis kali ini Mudah-mudahan Karena saya yakin Allah akan membantu saya Untuk menjawab kuis ini Target saya hari ini Nanti Nambah berapa langkah ya Nanti targetnya Minimal Minimal 10 ya 10 Tetapi hari ini nanti Saya targetnya 25 deh 25 langkah Ya karena nanti Pas hari kamis Kelihatannya saya Nggak bisa meluangkan waktu lebih Karena saya harus Berada di daerah yang Jaringannya kurang Mendukung Keenakan daring Kita bisa belajar Dimana saja Kapan saja Dan dimana saja Asalkan ada jaringan internet Gitu ya Sesuai dengan Amal dan jaringan Ini kok Nggak muka-muka ya Oh ternyata harus Dijawil ulang Jangan khawatir kawan Saya sukan jawil Ternyata Bintek ini Ada materi Ada kuis Ada refleksi Selalu seperti itu Oke ini nanti Nanti akan saya contoh Dalam pelaksanaan Pembelajaran saya Jadi dalam pembelajaran Nanti ada materi Ada kuis Ada refleksi Oke Bagus Bisa dicontoh Oke saya refresh Mudah-mudahan Oke aman Jaringan aman Kelihatannya Servernya Bebannya Berlebih Oke kita lanjutkan Alhamdulillah Start quiz sudah muncul Oke Bentuk soal Analisis nasional Adalah pilihan ganda Pilihan ganda komplek Isian singkat Urean Dan menjodohkan Benar sekali Bentuk soal Asim nasional Ini merupakan Bentuk soal Yang tidak dapat Diselesaikan Dengan mengandalkan Hafalan Benar Karena ada Beberapa Interpretasi Yang Soalnya Karena tidak ada Hafalannya Pelaksanaan asim nasional Terdiri Tes literasi Dan numerasi Ya salah Ya salah Ya yang menentukan Yang menentukan sistem Yang menentukan sistem Nanti dianggap Dia level bawah Apa level atas Tuntas Atau tidak Itu ya berarti Salah aja Saya Oke Kepala sekolah dan guru Juga akan mengikuti asim nasional Benar sekali Itu nanti Survei lingkungan belajar Asim nasional Tidak dilakukan Pada jenjang pendidikan Anak usia dini Benar Mulai Pendidikan dasar ya Asim nasional Tidak digunakan Untuk menentukan Kelulusan Nilai prestasi siswa Sebagai seorang individu Benar sekali Karena digunakan Untuk memetakan Kualitas pendidikan Dengan survei Dan itu pun Tidak semua Persetak didik Asesmen kompetensi minimum Diberikan pada siswa Di tengah jenjang pendidikan Bukan di akhir Dengan demikian Siswa masih Memiliki kesempatan Untuk memperbaiki Capaian kompetensinya Bukan untuk Memperbaiki Capaian kompetensinya Tapi Merasakan Perbaikan Daripada Hasil Jadi salah Keunikan konteks Beragam Materi kulit-kul Melintas mata pelajaran Pemperminatan Tercermin Dalam ragam Stimulus Soal AKM Benar Asesmen kompetensi minimum Disusun berdasarkan Indikator kompetensi Yang membentuk Lintas kompetensi Benar Quiz complete Saya dapat berapa ya Yuk kita periksa Hasilnya mana Kok gak keluar Ding dong Ding dong Ding dong Coba kita tekan F5 Start quiz lagi Oke Dan survei lingkungan sekolah Akm dilaksanakan Secara adaptif Artinya siswa Bebas milik topik Dan tingkat kesehatan Salah Topik sudah dipilihkan Ada pun nanti Ketika Dia termasuk low level Maka Soal Kesulitannya akan Diturunkan Kalau dia menurut High level Maka dia akan Naik levelnya Kepala sekolah Guru juga mengerti Asesmen Benar Nanti survei lingkungan sekolah Asesmen Asesmen Tidak dilakukan Pada jenjang pendidikan dunia Benar Asesmen Asesmen Tidak digunakan Untuk menentukan Kelulusan Ya benar Asesmen Kompetensi minimum Diberikan pada siswa Di tengah jenjang pendidikan Bukan di akhir Dengan demikian Masih memiliki Kesempatan Untuk memperbaiki Capaian kompetensi Ini juga ada Benarnya sih Karena dengan Adanya perbaikan Proses pembelajaran Maka Siswa akan Ada peningkatan Kompetensi Oke Saya pilih Benar saja Karena Memang Ada Ada revisi Proses pembelajaran Ya Kalau tadi Pada quiz yang pertama Tadi saya pilih Salah Ini saya pilih Benar Keunikan Kontek beragam Matrikulum Lintas Mata pelajaran Pemilikan Terjemah dari Stimulus Soal AKM Benar sekali Oleh sebab itu Tidak berlaku Apa AKM Disusun Berdasarkan Indikator Kompetensi Membentuk Lintas Kompetensi Benar Finish Quiz Alhamdulillah Dari 10 Benar 10 Oke Saya klik Lanjutkan Sudah Ini Saya akhiri Aja Oke Ini untuk Nama Judul Perekaman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh